Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bapak Kalau sempat semuanya Kita masuk ke pelajaran matematika Bab 5 mengenai hubungan antar garis Jadi hubungan antar garis yang pertama Yaitu garis sejajar Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah suatu kedudukan Dua garis pada bidang datar Yang tidak mempunyai titik potong Walaupun kedua garis diperpanjang Secara geometri kesejajaran Garis tidak akan pernah bertemu Satu dengan lainnya Karena mempunyai kemiringan yang sama Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang Jadi ini contoh garis sejajar Contoh garis sejajar ini Contoh gambarnya Jadi dia ada dua buah garis yang sama Kedudukannya sejajar Jadi dia tidak akan berpotongan Contoh garis sejajar dengan garis C, D Garis A, B Sejajar dengan garis C, D Jadi dia tidak akan berpotongan Sama lurusnya Ini contoh garis tidak sejajar Kalau contoh garis tidak sejajar Seperti ini Ini namanya garis tidak sejajar Mempunyai kemiringan dan akan bertemu pada satu titik Gambar garis EF dan GH Merupakan contoh garis tidak sejajar Karena ketika diperpanjang Garis tersebut akan berpotongan Jadi akan berpotongan disini Membentuk sebuah titik pertemuan Dan berpotongan Itu contohnya Garis tidak sejajar Kemudian kita masuk ke garis berpotongan Yang kedua Garis berpotongan adalah Kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong Karena kedua garis saling bertemu Jadi dia bertemu pada satu titik potong Secara geometri Garis-garis yang berpotongan Terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda Dan panjang antar garis Memungkinkan untuk saling bertemu Garis yang berpotongan Sudah pasti tidak sejajar Namun garis tidak sejajar Belum tentu berpotongan Nah ini contohnya Garis berpotongan Garis K dan L berpotongan dengan garis I dan J Membentuk satu titik potong Itu namanya garis berpotongan Kita lewatkan garis tiga lurus Kita masuk ke garis berhimpit Atau garis berhimpitan Garis berhimpit atau berhimpitan Adalah kedudukan garis yang saling Menutupi antara satu dengan lainnya Sehingga Garis berhimpit tidak dapat dilihat Dengan kasat mata Garis berhimpit dapat terjadi Karena posisi garis yang sama Namun dua garis berhimpit Belum tentu mempunyai panjang yang sama Ini contohnya Garis berhimpit Garis A terletak pada garis B Jadi disini ada dua garis Tapi dia berhimpitan Ada garis B dan garis A Saling menyatu garisnya Garis A dan B merupakan garis berhimpit Karena kedua garis menutupi pada satu posisi yang sama Nah itu materi kita hari ini Untuk tugasnya nanti Bapak share Ke grupnya masing-masing Oke silahkan dipelajari dan dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih